Dan kami juga menghitung bahwa selama ini tahun 2021-2022, Tendik belum pernah diusulkan dalam P3K. Dan kami sudah menerima... Berikut kita akan dengarkan Pak Parani Munudut Suryani pada rakor terbaru pengadaan ASN tahun 2024. Di sini ada kabar baik bagi rekan-rekan Tendik Bapak-Ibu untuk dapat diakomodir di tahun 2024. Dan tentu saja untuk guru, sisa yang belum terangkat akan diakomodir juga di tahun 2024. Mari simak video ini sampai selesai. Langsung ke syarat teknis kebutuhan ASN guru dan Tendik tahun 2024. Ini Bapak-Ibu, ini ada visi besar perencanaan kebutuhan guru dan Tendik yang menjadi visi kami untuk pemenuhan kebutuhan guru yang saat ini masih banyak kosongan. Karena tidak bisa boleh turun ya Pak, tidak kelihatan dari sini. Nah di sini ada situasi saat ini, penyebabnya kenapa dan apa akibatnya. Nah situasi saat ini, pemenuhan guru di satuan pendidikan belum berjalan dengan optimal. Bapak-Ibu, terima kasih sebelumnya bahwa dua tahun ini sudah bekerja sama dengan kami semua pansel nas sehingga sudah banyak terangkat guru honor menjadi ASN. Jumlahnya jika semua selesai pemberkasan saat ini sudah nambah 544 ribu lebih dari sebelumnya. Ini prestasi untuk kita semuanya. Namun, meskipun kita sudah berhasil nambah sampai 544 ribu ternyata saat ini dalam memenuhi kebutuhan guru masih belum ada prosedur yang standar. Mulai dari usulannya sampai penetapan formasinya. Jadi karena kami pansel nas, ada banyak aturan yang harus diikuti dan ada banyak pertimbangan dari pemerintah daerah maka semua usulan kebutuhan kita yang dihitung oleh Kementerian Putra Istek belum pernah bisa terpenuhi dengan maksimal. Nah di sini penyebabnya yaitu sekarang kan perekrutan itu satu kali setahun dan terpusat. Hanya bulan tertentu saja. Kalau di undang-undang ASN tadi sudah ada boleh lebih dari satu kali. sementara guru-guru itu bisa berpindah banyak sebab. Misalnya ada yang mutasi, ada yang meninggal, ada yang berhenti jadi guru karena sebab tertentu. Sehingga kekosongan itu bisa terjadi sepanjang waktu. Dan di sini pada saat kebijakan pengadaan guru ASN dibuka pemerintah daerah belum mengajukan sesuai dengan kebutuhan. Saya tahu beberapa kali dalam rakor itu banyak pertimbangannya sehingga ajuan itu belum maksimal gitu ya. Ada pertimbangan anggaran, pertimbangan dan lain sebagainya dan kami memahami. Dan akibatnya apa? Sekarang Bapak Ibu, guru honor di sekolah negeri itu banyak sekali. Terus bertambah. Kenapa? Karena satuan pendidikan mulai merekrut sendiri karena memang butuh, bukan karena mungkin ada titipan tapi memang butuh karena guru-gurunya pensiun. Lalu karena merekrut sendiri oleh satuan pendidikan kualifikasi akademi, kompetensi, standarnya belum sesuai dengan harapan. Bahkan untuk mata pelajaran tertentu itu diajar oleh guru-guru yang bukan dari latar belakangnya. Dan dampak berikutnya, kesejahteraan guru itu menjadi tidak bisa terpenuhi. Karena mereka digaji dengan dana pos, dengan kebutuhan yang ya pokoknya asal-asal saja ya gajinya antara 300 ribu, 500 ribu diberikan 6 bulan sekali. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini alasannya masih banyak, ini hampir sama. Tadi di sini guru bisa pindah, berhentri dan seterusnya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu sebenarnya saat ini kalau kita lihat datanya di Kemendikbud itu guru yang dibutuhkan untuk di sekolah negeri itu jumlahnya 2,1 juta. Jadi 2,1 juta itu sudah terisi oleh ASN. ASN ini sudah 56 persen, Alhamdulillah. Ini berkat Bapak Ibu semuanya. 56 persen ini termasuk lulusan P3K tahun 2021. Jadi 1,2 juta 94 ribu atau 56 persennya itu sudah ASN. Luar biasa. Dan diisi lagi yang oran itu adalah P3K tahun 2022. Kita tambah lagi ASN. 250 ribu lebih. Itu berkat Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu bersedia mengajukan formasi dan mengangkat. 56 persen tambah 11 persen. Jadi sudah 67 persennya ASN. Tapi masih ada guru-guru yang mengajar di satuan-satuan pendidikan kita itu non-ASN. Jumlahnya 363 ribu. 760 jumlahnya yang diisi. Tapi sebenarnya kalau kita ngitung berdasarkan rasio kebutuhan hanya butuh 363 ribu. Namun Bapak Ibu yang ada di sekolah-sekolah ASN itu jumlahnya sampai 529 ribu lebih. Jadi numpuk-numpuk. Makanya ada yang ngajarnya sedikit. Karena sebenarnya kebutuhan hanya 363 ribu yang ada 529. Ada kelebihan. Non-ASN yang sekarang sekolah-sekolah negeri itu 166 ribu. Sedangkan sebenarnya kalau kita pakai logika sederhana kekurangan ini bisa diisi oleh yang tadi ada di satuan pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau rekrut ASN lagi tahun 2023 tidak perlu yang ini ya bukannya mengganti yang pensiun itu tidak perlu lagi lulusan baru karena guru-guru nona ASN tersebut sudah ada. Tinggal kita merekrut dari jumlah 529 ribu itu. Bapak Ibu yang saya hormati pengalaman sudah kita alami selama 2 tahun. 2021 dan 2022 kita bersama-sama berkolaborasi gotong royong untuk melakukan seleksi ASN B3K. di sini tahun 2021 dan 2022 yang warna biru itu kebutuhan yang warna oranye itu formasi yang lulus. Dua kali ini kita rata-rata di bawah 50 persen sehingga meskipun kita sudah berhasil melahirkan ASN mengangkat ASN 544 ribu lebih tapi masih ada kekurangan tahun 2023 itu dibutuhkan 601 ribu itu sudah akumulasi dari kekurangan sebelumnya usulannya hanya 296 ribu sehingga menurut perhitungan kami tahun 2023 diproyeksikan kita masih perlu penuntasan ASN ini jika semua daerah kita semua bergotong royong maka selesai tugas kita 305 ribu lagi dan tahun 2025 kita sudah mulai membuka lembaran baru dan kami juga menghitung bahwa selama ini tahun 2021 2022 Tendik belum pernah diusulkan dalam P3K dan kami sudah menerima audiensi dari banyak asosiasi forum-forum Tendik kami menghitung kebutuhan Tendik itu 82.701 nah Bapak Ibu kalau ini tahun ini kita nanti bersama-sama dengan dukungan dari KMNQ tentunya dengan dukungan anggaran kita usulkan 305 ribu maka selesai Bapak Ibu dan sekedar informasi kepada Bapak Ibu semuanya tentu di ruangan ini semua masih ingat bahwa kita punya punya lulusan P1 P1 tahun 2021 193 ribu lebih tahun ini tinggal 19,6% saja yang harus kita tuntaskan Bapak Ibu kami berterima kasih tahun 2023 ini Bapak Ibu bersedia melakukan banyak penyesuaian sehingga tahun 2023 kita bisa menempatkan 50 ribu lebih P1 dengan segala upaya yang kita lakukan bersama karena banyak sekali pertimbangan dan faktor sebab-sebab lain maka masih ada 12.279 itu yang belum bisa kita tempatkan tahun 2023 mereka adalah P1 atau prioritas 1 nah tahun ini tahun depan hanya tinggal 12 ribu lagi mari kita selesaikan bersama-sama supaya kita punya hutang bersama-sama ini selesai ini Bapak Ibu kami sampaikan bahwa setelah tadi saya sampaikan kita akan buka lembaran baru ya Bapak Ibu jika tahun 2024 kita semua selesaikan dengan ASN P3K mengusulkan 305 ribu formasi tadi maka mulai tahun berikutnya kita hanya formasi itu hanya sebesar guru pensiun sebesar guru pensiun saja kita lihat disini mulai tahun 2025 hanya butuh 61 ribu lagi Pak Abah maka nanti kita sudah mengusulkan bagaimana kita bisa terintegrasi dengan catatan kita tuntaskan tahun 2024 ini semua kekurangan guru maka hanya yang akan pensiun di tahun 2025 61 ribu saja formasinya kami siapkan Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengangkat guru honor yang tidak sesuai karena kami punya PPG prajabatan yang akan meluluskan guru dengan biasiswa untuk ditempatkan di satuan-satuan pendidikan Bapak Ibu yang gurunya pensiun dan seterusnya sampai seterusnya maka setiap tahun kebutuhan formasi hanya mengganti guru pensiun dengan catatan tadi kita semua tuntas sehingga lembaran baru bisa kita mulai visi kita untuk guru-guru berkualitas terus itu bisa terbang terbang selamat menikmati 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 selamat menikmati